Unta merah bersih-bersih masjid ini sudah berjalan 3 tahun, sebelum 2020. Nah ketika terjadi COVID-19, unta merah bersih-bersih masjid ini berhenti karena memang banyak masjid-masjid yang ditutup. Dulu ini rencananya akan dibuat seperti masjid berjalan ya, untuk memfasilitasi orang yang melaksanakan sholat. Namun seiring dengan perjalanan waktu, tidak selamanya ada orang berkelumun gitu ya. Maka ini dialihkan, dialihkan untuk bersih-bersih masjid. Kalau kerja kita itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, area kerjanya ya, itu sejabo detabek. Satu hari satu masjid. Nah jika ada tua dewan kemakmuran masjid ingin ya, dibersihkan masjidnya tinggal menghubungi, konta merah bersih-bersih-bersih mugit, dan nanti kita jadwalkan. Ini gratis, sudah di pemutih bayi. Yang kita bersihkan, tempat buruk-buruknya, kemudian WC-nya, ya kalau kemudian juga biasanya di masjid itu ada kamar mandinya. Kemudian menyapu lantai, kalau masjid itu kemudian ada karpet, kita pakum, terus ada kubah sanginnya juga kita bersihkan. Juga kaca-kaca kendala, kaca pintu gitu ya. Kemudian pelopon di atas itu biasanya banyak lawak-lawak atau kabang-kabang gitu. Itu juga kita bersihkan. Yang belum kita bisa bersihkan itu kubahnya gitu. Karena kita belum punya alat untuk bersihkan kubah. Kita datang membersihkan masjid dengan harapan merbotnya atau dewan kemakmuran masjidnya itu melanjutkan gitu untuk menjaga kebersihan tersebut. Itu sih pada dasarnya. Jadi apa ya, kita ingin mengedukasi kepada orang-orang atau jamaah barangkali juga yang berada di masjid tersebut untuk memelihara, menjaga kebersihan masjid. Jadi selama ini mungkin pengurus tidak semuanya terjangkau. Juga masalah biaya kadang-kadang kalau kita kerja bakti kadang juga kan susah juga untuk memukulkan orangnya. Tapi dengan kedatangan beliau ini, kriodik gitu ya, ya Alhamdulillah sangat bermanfaat. Terima kasih.